Kau bahwa blok ini kan sudah diserahkan oleh Freeport ya, bagian dari perubahan dari kontrak kerja ke ini ya, UPK ya. Jadi ada penciutan lahan mereka. Nah penciutan lahan ini sudah diberikan kepada pemerintah, harinya dipegang oleh ESDM dan ESDM sekarang membuka kesempatan untuk operator untuk mengambil, melakukan pekerjaan di sini. Jadi kami melihat bahwa ini harus diambil oleh sahatu BUMN juga. Jadi makanya antam yang kita minta turun untuk mengambil wabu ini. Apalagi kan luasannya cuma, bukan luasannya, jauhnya hanya sekitar 30 sampai 40 km dari pusatnya Freeport saat ini, ini Grasberg gitu ya. Jadi artinya secara akses dan sebagainya bisa dikerjasamakan dengan Freeport juga. Jadi ini peluang besar yang kita lihat, yang kita lihat bisa diambil oleh antam sehingga kami minta antam untuk turun ke sana gitu, untuk mengambil alih tambang emas ini gitu. Ya, usai bersurat kemarin Pak Arik Thohir kepada Kementerian ESDM atau kepada Menteri ESDM sendiri Pak Arifin Tasrif sendiri, seperti apa responnya dari Kementerian ESDM Pak Arya? Ya ini kan, namanya sama-sama pemerintah pasti responnya bagus dong, tapi kan harus dilihat juga. Tidak boleh juga kalau BUMN yang ambil maka nanti bisa berkurang pendapatan pemerintah, nggak bisa juga gitu. Jadi dari sisi satu lain bahwa pemerintah juga secara langsung bisa dapat keuntungan dari pengambil alih lihan tambang ini, sisi lain lagi yang ngelolongnya antam. Jadi semuanya akhirnya kan, akhirnya untuk kepentingan pemerintah, negara, bangsa lah gitu. Jadi di satu sisi pemerintah tetap untung dengan maksudnya antam, dari sisi apakah itu pembayaran-pembayaran pajak atau dan sebagainya, tapi sisi lain juga pemerintah kita juga diuntungkan karena BUMN yang turun tangan gitu. Pak Arya kalau dilihat dari besaran sumber daya mineral sendiri yang ada di Blok Wabu ini seperti apa? Karena tentunya pengelolaan Blok Wabu nantinya ini akan menjadi satu lompatan besar juga untuk kondisi fundamental keuangan antam ke depan. Ini akan seperti apa nih Pak Arya? Yakin kita tahu bahwa antam ini kan masih kongkor dan beberapa tempat lainnya, karena ini kan perlu dia ekspansi lain gitu dan butuh tempat penambangan baru. Dan jadi yang di Wabu ini jadi satu peluang besar bagi antam untuk mengembangkan bisnisnya juga gitu ya. Jadi baik kita ini apalagi kan luasannya kan sekitar 40 ribu hektare itu. 40 ribu hektare dan nilainya itu sebentar ya, besarannya itu kandungannya bisa sampai 14 miliar ya cadangannya, 14 miliar dolar. Diperkirakan cadangan yang bisa di, kalau dikonversi dengan uang gitu ya, 14 miliar dolar cadangan yang ada di sana gitu, dalam bentuk emas. Secara keuangan sebenarnya-sebenarnya antam sendiri cukup kuatkah begitu ya, untuk mengelola tambang sebesar ini yang ada di Wabu ini Pak Arya? Ya kalau dana ya kan nggak perlu khawatir ya. Sepanjang konsesi dapet kemudian pasti kalau nanti dibutuhkan dana untuk operasionalnya kan nggak susah ya. Kalau keuangan sih nggak kita khawatir ya. Sampai jumpa ya.